Terima kasih telah menonton Hai, dan kali ini kami akan membedah detail dan referensi pada YouTube Rewind 2020 Indonesia. Seperti apa? Langsung saja. YouTube Rewind Indonesia 2020 diinisiasi oleh Skinny Indonesia 24. Mungkin banyak yang akan mengira mereka akan duduk di kursi sutradara. Tapi ternyata mereka hanya menjadi pelopor saja. Chandra Liao kembali lagi jadi sutradara setelah edisi tahun 2015 maupun 2016. Tapi kali ini dia tidak ditemani Reza Arab Octavian, melainkan Aulion. Bahkan YouTube internasional tidak membuat YouTube Rewind 2020. Membuat kita harus memberikan pujian ke seluruh tim yang terlibat untuk membuat YouTube Rewind 2020 Indonesia. Dalam hal teknis, YouTube Rewind 2020 terlihat sangat laniat. Set produksi yang detail, juga dengan lighting yang profesional. Mereka juga menggunakan kamera film seperti Ari Alexa Mini dan Ari Amira. Merek yang sama yang digunakan dalam film Joker maupun serial Game of Thrones. Semua informasi ini dilansir dari video Mas Ferry Irwandi. Dan dari video Mas Ferry Irwandi, kita juga bisa tahu kalau budget yang mereka keluarkan dalam membuat video ini sangat besar. Bahkan mereka mengadakan rapid test yang pastinya tidak memakan biaya yang sedikit. Sampai-sampai katanya uang sponsor tidak cukup untuk menutupi semua itu. Jadi mereka harus mengeluarkan uang sendiri untuk membantu pendanaan YouTube Rewind Indonesia 2020 ini. Fakta unik lain yaitu Rewind edisi kali ini adalah YouTube Rewind Indonesia dengan durasi yang terpanjang. Oke, mungkin itu saja sedikit trivia tentang YouTube Rewind Indonesia 2020. Kita langsung ke breakdown. Toko utama kita di sini adalah Vanessa Lauren. Di dinding sedang terputar video-video viral di internet. Di Januari ada perseteruan Lucinta Luna dengan Connell Twins. Di Februari ada video berburu siluman kadal, miliki Pranaleu. Maret ada video Siwon, mencoba peyek, martabak, dan tahu. Bulan Juli ada video Lesti, hadir di pernikahan Rizky. Bulan Agustus ada video musik, kulupas dengan ikhlas. Bulan September ada kakak beradik podcast, episode Frisley, kenalin Caitlyn. Dan di Oktober, ada Nikita Mirzani, melawan Dennis Kariesta. Jika Jili, kalian bisa melihat, di bulan Juni, ada video di balik pintu Boy William, episode Prilila Tukon Sina. Secara lengkap, daftar video yang diputar di dinding ini, tertera di bagian akhir, tepatnya di bagian kredit. Ketika bertemu dengan Chandra dan Nessie, tiba-tiba muncul dua raja Youtube Indonesia yang berbeda generasi. Generasi lama ada Edozel, dan generasi baru ada Atta Halilintar. Di ruangan biru, terlihat kumpulan Youtuber Gaming. Ada yang bermain pakai PC, dan ada yang bermain pakai smartphone. Dan tentu saja, PS5 yang baru rilis akhir tahun ini. Lalu berpindah ke ruangan pink, tempat para beauty vlogger. Kemudian, ada referensi dari Pillow Challenge. Tantangan gaya OOTD menggunakan gaun dari bantal di Instagram. Terlihat di dinding, ada dua foto aktor dari drama Korea Startup. Drama ini memang viral di tahun ini. Mereka adalah Nam Dosan dan Han Ji Pyeong. Kemudian di tengah, ada referensi dari musik video ekspetasi. Kemudian, ada para food vlogger. Tentu saja, ada Chef Arnold. Ada kesalahan yang banyak orang tidak sadari di adegan ini. Yaitu saat adegan Chef Arnold berganti tiba-tiba menjadi Chandra Liao. Kemudian, kita bisa melihat referensi makanan Oda Ding. Lalu adegan berpindah ke ruangan YouTuber horror. Terlihat di belakang, tepatnya di bingkai foto yang ada di dinding, terdapat poster film Antrum. Film ini sempat viral di tahun ini karena dikatakan terkutuk. Yang paling lucu di sini adalah ketika Ewing dan Velo bersebelahan. Mungkin kalian sudah tahu hal itu. Di adegan ini, Demian merujuk ke film Indonesia yang rilis awal tahun. Yaitu, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Ada bukunya juga di situ. Film itu juga punya ciri khas berupa pesawat kertas. Kemudian di tengah dinding, ada cuplikan stop motion dari Aulion. Di samping kiri, ada sosok Butejo yang viral lewat film Pendek Tilik. Dan satu lagi, kalau tidak salah, adalah Susan Singh Rajput, aktor Bollywood yang meninggal karena gantung diri di tahun ini. Di sebelah kiri bawah, ada aktris Korea Hewoda Kyung. Dia terkenal karena berperan sebagai pelakor di drama The World of Marriage. Dan di atasnya, kalau tidak salah, adalah Elliot Page. Pemeran dari Umbrella Academy yang memutuskan untuk mengganti gender dari wanita menjadi pria. Lalu kemudian, ada referensi ke serial Netflix Money Heist. Yang kebetulan, tahun ini, season 4-nya rilis. Lalu ada YouTuber Musik dan YouTuber Impersonation. Pastinya juga masuk uang edisi khusus 75 ribu untuk merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka. Animasi tahilalats, game cacing yang dimainkan hampir semua orang, dan sepertinya konten reaction di YouTube. Adegan berpindah ke referensi game paling viral tahun ini. Apalagi kalau bukan Among Us. Di sini juga ada parodi ke peristiwa mematikan mic yang dilakukan saat terapat DPR. Lalu, AW Karin di sini memparodikan video Najwa Sihab yang menyindir Menteri Kesehatan, Pak Terawan, yang tidak kunjung mau diwawancarai. Animasi Sinopal dan Dalang Pelo. Mereka mengeluarkan dua kalimat viral di tahun 2020. Ya ampun, kamu ini berusaha banget. Ini panggilan ini. Dua lagu yang sangat viral, yaitu Tareksis dan Ampun Bang Jago. Dan pastinya di situ ada Pak Muh. Adegan berpindah ke adegan yang sangat ambigu. Kemungkinan besar ini menjadi referensi ke podcast yang mulai naik di Indonesia di tahun ini. Dan pastinya podcast identik dengan 54321 Close The Door. Pindah lagi ke adegan tentang bencana di tahun 2020. Ada badai, kebakaran hutan, banjir, dan pastinya virus corona. Di sini Kaira Naida dan Jovialda Lopez ditemani oleh salah satu konten kreator paling kreatif. Dia adalah Ferry Irwandi yang sering membuat film pendek yang menarik. Film pendek terbaru, Jovialda Lopez juga ikut menjadi pemeran. Makna dari adegan ini adalah untuk berbagi bersama di masa yang sulit. Dan pastinya tahun 2020 ini kebanyakan orang bertatap muka melalui daring atau online. Ada referensi ke Najwa Sihab yang memberi selamat ke angkatan 2020 yang sudah lulus. Angkatan 2020 cukup spesial karena mereka tidak melewati ujian nasional untuk dinyatakan lulus. Lalu ada anggota medis yang memakai pakaian APD. Sedang melakukan video call dengan keluarga yang ada di rumah. Menjadi salah satu adegan yang paling sedih di Youtube Rewind tahun ini. Ada tiga komposer hebat Indonesia yaitu Ananta Vini, Alfiref, dan Eka Gustiwana. Kemudian ada adegan yang memperlihatkan para Youtuber yang harus berkolaborasi dari jarak jauh. Di antara mereka ada Youtuber muda bertalenta, Aubrey Sagofta. Dan ada grup Weird Genius yang viral sampai ke luar negeri tahun ini. Setelah empat tahun, Kapten Youtube akhirnya kembali lagi ke video Rewind. Ada tiga editor hebat Indonesia yaitu Chandra Liau, Agung Hapsa, dan Krimi Pandaks. Referensi ke musik video lati yang viral sampai skala internasional. Ada juga musik video Blackpink, How You Like That? Dan pastinya, Dalgona Coffee. Kemudian ada referensi ke karakter Miles Morales yang gamenya juga terkenal tahun ini. Mungkin yang tahu bisa tulis di komen bawah. Dua karakter apa yang ada di samping Miles Morales. Adegan berpindah ke kilas balik YouTube Rewind Indonesia sebelumnya. Maupun video-video yang viral di YouTube beberapa tahun lalu. Ada battle rap presiden dari skin Indonesia 24. Video musik Ziggy Zaga dari Gen Halilintar. Video musik Anjay yang viral di tahun 2016. Video Eta Terangkanlah dari Tim Tuan. YouTube Rewind 2016. Video musik Dead Stick yang membuat Rich Brian terkenal sampai ke luar negeri. Video musik Gapapa Jelek yang penting sombong dari Tim Tuan. Video musik DPS. Lagu dari Weird Genius yang terkenal di tahun 2017. Video musik Bad dari Awe Karin dan Young Lex. Dan tentu saja ada ganteng-ganteng swag yang memperkenalkan slogan YouTube Lebih Dari TV. Ada YouTube Rewind 2015. YouTube Rewind terbaik menurut saya. YouTube Rewind 2014. YouTube Rewind Indonesia pertama yang disutradarai oleh Enobening. Di situ juga ada kumpulan konten kreator dengan jenis konten editor. Anja Semaradita, Arto Dipro, Rifki Art Studio, dan Yanako. Lalu berbagai video yang viral di YouTube. Di tahun 2014 ke bawah ada seri Semalam Minggu Miko. Juga sebuah tribut atau penghormatan ke Mas Anja. Salah satu pemeran di serial itu. Ada video Demi Tuhan dari Arya Wiguna dan ada Brip2Norman yang terkenal karena menyanyi lagu Caya Caya. Kebetulan dia berasal dari daerah yang sama dengan saya. Ada Sinta dan Jojo yang terkenal dengan Keong Racun. Mereka terkenal di tahun 2010. Nampak di belakang ada dua orang yang juga ingin mengikuti langkah mereka yang ada di layar. Meninggalkan banyak kontribusi dan kenangan di YouTube Indonesia. Di bagian belakang baju mereka tulisan skinny dan angka 24 romawi digores. Hanya menyisakan Indonesian. Mereka berdua ingin membuka pintu dan keluar. Karena ini adalah tahun terakhir mereka di YouTube. Terima kasih kontribusinya. Sukses terus di perjalanan selanjutnya. Mungkin YouTube Rewain 2015 menurut saya yang terbaik. Tapi dalam hal ending, YouTube Rewain 2020 adalah yang terbaik. Jika ada yang ingin kalian tambahkan atau sedikit koreksi. Atau mungkin kesanan-pesan. Silahkan tinggalkan di komen bawah. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman, kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita berjumpa lagi di breakdown YouTube Rewain 2021. Kalau ada. Goodbye. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton